Melihat sebuah karyasinya, bayangkan itu harus dihargai karyasinya dengan cara menikmati 100 ribu apresiasi membuatkan. Seperti kalau kita membuat sesuatu, ingin juga orang lain melihat dengan menghormati. Dan jangan ditambahin, jangan dikurangin. Di foto boleh ya Pak? Di foto boleh. Dirusak jangan. Apalagi dirusak, nambahin aja jangan, ngurangin jangan. Jadi kalau melihat lukisan, misalnya lukisan warnanya menurut diri kita kok kayak kurang, ya jangan ditambahin, menghormati seniman itu. Karena itulah karya, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Apalagi dirusak. Apalagi Google. Dan kemudian begini, makin sering kita ketemu dengan karya seni, saksikan, makin refleksi. Semua karya seni itu memancing refleksi. Jadi kalau ada sebuah karya seni, itu kesempatan refleksi. Karena pembuatnya pun menghasilkan itu hasil refleksi. Tidak ada karya seni yang tidak lewat proses refleksi. Pak Anis. Pak Anis ini, Noni Jakarta. Dia penyiar iRadio, presenter juga Pak. Pak Anis. Oh siap. Pak Anis. Siap. Siap.